Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung Pada kesempatan kali ini, materinya kita lanjutkan dengan pembentukan bayangan pada lensa cembung Nah, disini lensa cembung merupakan benda bening yang memiliki permukaan cembung bagian tengah lebih tebal dari bagian tepi Yang berfungsi membiasakan cahaya Yang kedua, lensa cembung itu bersifat konvergen Artinya, mengumpulkan sinar Jadi, berkas cahaya yang sejajar yang dikenakan pada salah satu sisi lensa cembung akan dibiasakan mengumpul di satu titik Yaitu di titik fokus Kemudian, jenis-jenis lensa cembung Ada yang bi-convex Plan-convex Dan con-cap-convex Nah, ini bi-convex Artinya, cembung-cembung Kemudian, plan-convex Cembung datar Dan con-cap-convex Cembung cekung Nah, sekarang bagian-bagian pada lensa cembung Bagian-bagian lensa cembung Di sini, yang sebelah kiri ini merupakan ruang benda aktif Yang sebelah kanan adalah ruang bayangan aktif Nah, di sini Ada titik-titik yang ada pada lensa cembung Ada titik O Yaitu merupakan pusat optik atau lensa Kemudian, F2 merupakan titik fokus kedua Dan M2 ini merupakan titik pusat kelengkungan cermin kedua Kemudian, di sini ada F1 Merupakan titik fokus yang ke-1 Dan M1 merupakan titik pusat kelengkungan lensa yang ke-1 Kemudian, ini ada garis Ini disebut dengan sumbu utama Kemudian, di sini ada ruangan-ruangan Pada cermin cembung Lensa cembung ya, maaf Ruang 1 itu terletak antara titik O dengan F Di sini, F2 Kemudian, ruang 2 terletak antara F dengan titik M Kemudian, ruang 3 itu belakang titik M Di belakang pusat kelengkungan Kemudian, ruang 4 itu berada di belakang lensa Itu ruang benda Sekarang, ruang bayangan Ruang bayangan aktif Ruang 1 itu terletak antara titik O dengan F1 Kemudian, ruang 2 terletak antara titik F1 dan M1 Ruang bayangan 3 itu terletak di belakang M1 Kemudian, ruang 4 itu berada di depan Ruang bayangan 4 berada di depan lensa Ini keterangannya ya Yang tadi Su sumbu utama O titik pusat lensa F1 titik fokus yang bekerja secara aktif Kemudian, M1 titik pusat kelengkungan lensa bekerja secara aktif F2 titik fokus yang tidak bekerja atau pasif M2 titik pusat yang tidak bekerja atau pasif Kemudian, R Dan panjang R ini Jarak antara R1 ya Antara O dan M1 Itu jarak jari-jari atau besarnya itu sama dengan 2 kali F1 Kemudian, untuk R2 Jarak dari O ke M2 Atau nilainya itu sama dengan 2 kali F2 Nah, sekarang sinar-sinar istimewa pada lensa cembung Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus F1 Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus F1 Yang kedua Sinar datang melalui titik fokus F2 itu akan dibiaskan sejajar sumbu utama Kemudian, yang ketiga Sinar datang yang melalui titik fokus F2 itu akan diteruskan Nah, sekarang cara melukis bayangan pada lensa cembung Ini ada sebuah lensa cembung Kemudian, ada sebuah benda Yang berada di ruang 3 Itu di depan lensa cembung Nah, untuk melukis bayangannya Ini sinar datang Sinar datang itu harus tepat mengenai ujung benda ya Sinar datang sejajar sumbu utama Dibiaskan melalui titik fokus Ini sinar bias Kemudian, yang kedua Sinar datang melalui titik pusat lensa Itu akan diteruskan Nah, sehingga di sini terjadi perpotongan sinar-sinar bias Nah, perpotongan sinar bias ini Ini menunjukkan letak di mana bayangan terjadi Nah, sehingga bayangan terbentuk ketika ada di perpotongan titik sinar-sinar bias Nah, sehingga di sini Ini S adalah jarak benda terhadap lensa S aksen ini jarak bayangan terhadap lensa Sekarang persamaan lensa cembung Yaitu merupakan suatu hubungan antara jarak benda S, jarak bayangan S aksen, dan jarak fokus F Nah, di sini persamaan pada lensa cembung Dirumuskan dengan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen Di mana F sama dengan setengah R Jadi di sini nilai fokus itu sama dengan setengah daripada jari-jarinya Dengan ketentuan S adalah jarak benda 1 cm S aksen jarak bayangan dalam 1 cm F adalah jarak fokus lensa 1 cm Dan R adalah jarak jari-jari lensa 1 cm Sekarang perbesaran bayangan dan kekuatan lensa Perbesaran bayangan merupakan nilai perbandingan Antara jarak bayangan dengan jarak benda Atau tinggi bayangan dengan tinggi benda Perbesaran bayangan dirumuskan dengan M Ini ada tanda kurung mutlak S aksen per S Sama dengan juga H aksen per H Tanda mutlak ini menunjukkan bahwa Angka di sini angka mutlak Jadi tidak ada positif negatif nilainya Dengan ketentuan M adalah perbesaran bayangan Dalam satuannya Kali ya Kemudian H aksen Tinggi bayangan 1 cm H adalah tinggi benda 1 cm S aksen S aksen Jarak bayangan 1 cm Kemudian S adalah jarak benda 1 cm Sekarang mengukur kekuatan lensa Kekuatan lensa Menyatakan kebalikan dari nilai fokus lensa Untuk menghitung kekuatan lensa Dirumuskan dengan P sama dengan 1 per F Dengan ketentuan P Kekuatan lensa Atau daya lensa Satuan dioptri F Jarak fokus lensa Dalam satuan menggunakan meter Sekarang contoh soal Contoh soal yang pertama Sebuah benda yang tingginya 20 cm Berada 50 cm Dari lensa cembung Jarak fokus lensa itu 10 cm Tentukan jarak Perbesaran dan tinggi bayangan Penyelesaiannya Yang diketahui Yang diketahui di soal H 20 cm S 50 cm F 10 cm Yang ditanyakan A S aksen Atau jarak bayangan Berapa B M Atau perbesaran bayangan Beberapa Yang C H aksen Atau tinggi bayangan Jawab ya Jawab ya Untuk Mencari Ya Menggunakan persamaan Yang A Yaitu menggunakan persamaan 1 per F Sama dengan 1 per S Ditambah 1 per S Aksen Sekarang masukkan Angkanya 1 per 10 Sama dengan 1 per 50 Ditambah 1 per S Aksen Kita kumpulkan Semua angka Dengan angka Pindah ruas Berarti ya Ini pindah Ke sebelah kiri Sehingga Tanda berubah Jadi 1 per 10 Dikurangi 1 per 50 Ini tandanya Berubah jadi negatif Karena pindah ruas Sama dengan 1 per S Aksen Nah disini Untuk Menyelesaikannya Ini tidak bisa ya Kita selesaikan Harus dirubah dulu Penyebutnya Kita samakan dulu Penyebutnya Jadi Per 50 Nah disini 1 per 10 Dibuat 10 ke 50 Berarti Yang 1 kali 5 Berarti 5 per 50 Dikurangi 1 per 50 Sama dengan 1 per S Aksen Didapatkan 4 per 50 Sama dengan 1 per S Aksen Nah secara matematis Kita ini Kalikan silang 4 kali S S sama dengan 50 kali 1 Sama dengan 50 cm Sehingga S Diperoleh 50 Per 4 Jadi 50 dibagi 4 Sama dengan 12 Setengah cm Nah sekarang Perbesaran Bayangannya Dihitung Menggunakan S aksen Sudah diketahui Sudah di dapatkan Kemudian S nya ada Jadi Menggunakan Rumus M Sama dengan S aksen Per S S aksen S aksen 12,5 cm S nya 50 12,5 Per 50 Itu sama dengan 1 per 4 Kali Kemudian Kita mau mencari Tinggi Bayangan Tinggi bayangan Dicari dengan Menggunakan Rumus M Sama dengan H aksen Per H M nya Tadi sudah Diperoleh 1 per 4 Kali H aksen Belum Kita cari Kemudian H nya Adalah 20 Jadi 1 per 4 Sama dengan H aksen Per 20 Ini Kalikan Silang 4 Kali H Aksen 1 Kali 20 Jadi 4 H Aksen Sama dengan 20 Berarti H aksen Sama dengan 20 Bagi 4 20 Per 4 Sama dengan 5 cm Itu perbesar Tinggi bayangannya Adalah 5 cm Contoh soal Yang kedua Sebuah benda Berdiri tegak Sejauh 30 cm Di depan Sebuah lensa Cembung Ternyata Ternyata Bayangan Bendanya Berada Pada Jarak 15 cm Di belakang Lensa Tentukan Kekuatan Lensa Tersebut Penyelesaiannya Yang diketahui S Sama dengan 30 cm S S Aksen Sama dengan 15 cm Kemudian yang ditanyakan P Sama dengan Berapa Menjawab Untuk menjawabnya Menggunakan Rumus P Sama dengan 1 Per F Nah di dalam Soal disini Di dalam Soal ya F Nya itu Belum ada Belum Diketahui F Nya Kita butuh F ya Untuk mencari P Makanya cari dulu F Nya Untuk mencari F 1 per F Sama dengan 1 per S Ditambah 1 per S Aksen 1 per F Sama dengan 1 per 30 Ditambah 1 per 15 Nah ini Tidak bisa Dijumlahkan Oleh karena itu Harus disamakan Dulu Penyebutnya Bisa kita Buat Menjadi Penyebutnya Adalah 30 Jadi 1 per F Sama dengan 1 per 30 Ditambah 2 per 30 Yaitu Dari 1 per 15 2 per 30 1 per F Sama dengan 3 per 30 Berarti Kalikan silang 1 kali 30 F Kali 3 Dapatkan 3 F Sama dengan 30 Atau F Kita cari Sama dengan 30 Per 3 30 bagi 3 Sama dengan 10 cm Atau Sama dengan 0,1 Meter Nah baru Kita bisa Mencari Kekuatan lensanya Dengan menggunakan Rumus P Sama dengan 1 per F Jadi P Sama dengan 1 per 0,1 Meter Didapatkan P 10 dioptrik Nah mungkin Untuk pertemuan Kali ini Cukup sampai Di sini Saya tutup Dengan Bilahi Ketua Pekuadaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.